Intro Halo minasan, selamat datang di channel ini Dari semua Iblis Belan Atas, yang paling menarik perhatian tentunya si Iblis Belan Atas pertama, yaitu Kakusibu Sosok yang dikenal dengan teknik pernapasan bulannya ini, merupakan bawahan terkuat dari kibur suji Muzan Namun dibalik kekuatannya tersebut, ternyata dia memiliki masa lalu yang cukup menyentuh saat masih menjadi seorang manusia Seperti yang diketahui, Kakusibu merupakan Iblis yang sudah hidup selama ratusan tahun, atau lebih tepatnya sejak periode Sengoku Ini artinya dia merupakan Iblis tertua setelah Muzan Sehingga tak heran, jika dia sangat menghormati tuannya tersebut, dan juga respek terhadap seluruh anggota Iblis Belan Sama halnya seperti anggota Iblis Belan lainnya, saat masih menjadi manusia, Kakusibu diimingi-imingi kehidupan abadi oleh Muzan Karena memiliki rasa iri serta dengki yang mendalam terhadap adiknya sendiri, dan tanpa pikir panjang, ia pun langsung menerima tawaran menjadi Iblis Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dalam, kisah dari Kakusibu, Sang Iblis Belan Atas Peringkat Pertama Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu channel ini, biar Amin jadi teman semangat bikin konten ke depannya Dan mari kita mulai Michikatsu Sugikuni Itulah namanya saat masih menjadi manusia Ia merupakan kakak dari Yorichi Sugikuni Nenek moyang sekaligus mencipta teknik pernapasan Mereka merupakan saudara kembar Namun karena Yorichi terlahir dengan sebuah tanda didahinya Ia diperlakukan buruk oleh ayahnya, sebab dianggap sebagai pembawa petaka Hal ini membuat Yorichi lebih dekat dengan ibunya Awalnya, Yorichi ingin dibunuh oleh ayahnya Namun ibunya gak terima dengan keputusan tersebut Alhasil sebagai gantinya, dibuatlah sebuah kesepakatan Yaitu saat menginjak usia 10 tahun Yorichi harus bersedia menjadi pendeta Sementara Michikatsu, yang terlalu normal atau tanpa tanda Ditunjuk sebagai penerus keluarganya Sebagai seorang adik, Yorichi sangat menyayangi serta menghormati kakaknya Namun walaupun Michikatsu tahu, kalau adiknya sangat menyayanginya Perasaannya justru sebaliknya, hanya rasa iba Dan kasihanlah yang dimiliki Michikatsu terhadap adiknya Dan perasaan tersebutlah yang membuatnya mau bermain dengan Yorichi Tanda yang dianggap buruk tersebut Nyatanya malah memberikan Yorichi bakat yang gak dimiliki oleh Michikatsu Nah suatu hari, dalam duel pedang meluan anak buah ayah mereka Yorichi mampu mengalahkan 4 kali berturut-turut Hal ini membuat Michikatsu heran Karena ia yang sudah berlatih sejak lama saja Belum pernah mengalahkannya sekalipun Kejadian tersebut terdengar sampai ke telinga ayah mereka Dan membuat posisi mereka hampir tertukar Namun pada suatu malam Tepas saat ibu mereka meninggal Yorichi menghampiri Michikatsu Dan mengatakan bahwa ia akan pergi ke kuil malam itu juga Dengan senyumannya yang tulus Ia membalut seruling yang dibuatkan oleh sang kakak Lalu kemudian berpamitan sambil berlutut Lagi-lagi Michikatsu berpikir sebaliknya Ia malah menganggap hal tersebut menjijikan Karena seruling yang ia buat Tak lebih dari sekedar sampah Nah disinilah Rasa kebencian Michikatsu mulai memuncak Tepatnya saat ia mengetahui kebenaran tentang sang adik Yang tak hanya diberkahi keterampilan Tapi juga kejeniusan Mulai saat itu Setiap harinya Michikatsu dipenuhi dengan Rasa dendam, iri, benci Hingga berharap adiknya mati Keinginannya sempat terwujud Karena selama 10 tahun lamanya Ia sama sekali gak mendengar kabar mengenai Yorichi Ia lalu menjalani kehidupannya Dengan tenteram sebagai penerus dari ayahnya Namun dalam suatu tragedi Yorichi akhirnya menampakkan diri Setelah sekian tahun lamanya Ketentera Mamichikatsu langsung buyar saat itu juga Dia langsung dibutakan oleh kekuatan Serta keinginan untuk menjadi kuat Sampai pada akhirnya Ia mampu membangkitkan tanda yang sama dengan Yorichi Tetapi dia merasa gak puas Karena berbeda dengan adiknya Dia hanya mampu menggunakan teknik pernafasan bulan Yang sejatinya merupakan turunan dari teknik pernafasan matahari Selain itu Ternyata kemunculan tanda tersebut Dapat membuat penggunanya mati ketika berumur 25 tahun Oleh sebab itu Ia menerima tawaran dari Musan Dan berubah menjadi iblis abadi Yang bernama Kakusibo Setelah menjadi iblis Semua ingatan mengenai kehidupan sebelumnya hilang Termasuk tentang keluarganya Serta anak istrinya Tapi anehnya Hanya Yorichi saja Yang gak pernah menghilang dari ingatan Kakusibo Dan pada pertemuan terakhir mereka Dalam hujung iblis Kakusibo Heran karena adiknya Mampu melewati kematian Bahkan tumbuh Hingga menjadi kakek tua Tanpa segan Ia pun berhasil membunuh Yorichi Yang kekuatannya makin melemah Karena faktor usia Singkat cerita Hal tersebut membuatnya sedikit menyesal Menyesal karena dia berpikir Gak akan pernah ada orang Yang bisa membunuhnya selain Yorichi Dia kemudian sepenuhnya Mengabdikan hidupnya Sebagai iblis kepada Musan Dia juga ikut ambil peran Membentuk 12 Kisuki Atau 12 iblis bulan Khususnya iblis bulan atas Nah singkat cerita Pertarungan puncak antara iblis Dan para pemberu iblis Lalu pecah Setelah beberapa rangkaian kejadian Muichiro sambilan kabut Dikirim ke tempat Kakusibo Kakusibo lalu menyedari Bahwa Muichiro Tidak lain adalah keturunan Dari keluarga yang ditinggalkannya Setelah menjadi iblis Interaksi interak keduanya Diselah oleh genya Sina Sugawa Yang muncul menemakan Pistol Nichirin Miliknya ke Kakusibo Tapi Kakusibo Hampir tidak kesulitan Untuk menghindari serangan Dari genya tersebut Nah kemudian Sanemi dan Giyomi Ikut memasuki pertarungan Dan mereka berdua Terlibat dalam pertarungan ganda Pertempuran sengit Sanemi, Giyomi, Genya Dan Muichiro Melawan Kakusibo Kemudian dimulai Dan semakin parah Setiap saat Pada akhirnya Saat Kakusibo Bisa dilumpuhkan oleh mereka Kakusibo menyadari Fakta Bahwa dia akhirnya Mengatasi kematian Dan bahkan Tidak bisa dibunuh Dengan pemenggalan Dia lalu berubah Menjadi wujud yang baru Wujud barunya itu Memberinya taring mengerikan Dan doru yang tumbuh Dari wajah Kepala dan punggungnya Dia melihat bayangannya sendiri Di pedang Sanemi Dan merasa jijik Karenanya Ini membuatnya Meragukan seluruh hidupnya Dan keputusan Yang telah dia buat Dan membawanya Menuju kematiannya Saat Kakusibo Menyadari bagaimana Penampilannya sekarang Dia mulai mengingat Apa sebenarnya Yang menjadi tujuannya Karena kejumpuran Terhadap adiknya Dia ingin tumbuh Lebih kuat Dan menjadi seorang Sumorai Yang sangat terampil Tapi wajahnya ini Berdiri disini Seperti monster jelek Bukanlah Yang ingin dia capai Saat Kakusibo Sedang berpikir keras Giyome menghancurkan Kepalanya Dan Kakusibo Mencoba membuatnya Kembali Tapi dia tidak dapat Beregenerasi Saat dia menyaksikan Tubuhnya hancur Dan tidak dapat Menggunakan darah Iblisnya Hal itu diakibatkan Oleh Mujiro Yang menikam Kakusibo Dengan pedang Nicirin merahnya Kakusibo yang hancur Di tanah Menyesali Keputusan hidupnya Dan menyadari Bahwa bukan Giyome Atau Mujiro Yang membunuhnya Melainkan Itu adalah Sifat irinya sendiri Dan resolusi irasional Yang membawanya Ke nasib yang tragis Seperti ini Nah itulah tadi Kisah dari Kakusibo Sang Iblis Belan Atas pertama Bagaimana menurut kalian? Nah jika kalian Ada pendapat yang ingin disampaikan Tulis saja langsung Di kolom Ntar di bawah Oke guys Mungkin serius saja Untuk video kali ini Jangan lupa like Dan share video ini Dan jangan lupa juga Untuk follow Kedua Instagram di bawah Akhir kata Stay safe everyone And see you next time Sub indo by broth3rmax